Ya kita sudah menyelesaikan ini ya isim-isim yang isim dan fiil yang mu'orok. Insya Allah hari ini kita melanjutkan pembahasan berikutnya ya. Kita sudah melewati macam-macam isim yang mu'orok ya. Kemudian i'orok dan bina itu apa. Terus kemudian mu'orok dan mabeni itu apa. Terus kemudian macam-macam isim mendomir yang mabeni. Terus kemarin juga sudah masuk ke pembahasan fiil ya. Fiil Maldi, fiil Mubori, kemudian fiil Amr. Nah sekarang kita masuk di pembahasan insya Allah huruf-huruf yang membuat Mansuk. Nah sebelumnya nanti kita bahas dulu ya kuisis yang kemarin itu. Dari pembalasan yang sudah terlewati adakah subbab yang belum dipahami? Untuk isim Wairu Munsorif ya yang kemarin kita lewati insya Allah nanti kita sediakan waktu khusus untuk membahas itu. Karena bahasanya lumayan panjang dan ibaratnya dia kan terletak di awal ya. Yang mana bahasan-bahasannya itu kalau untuk pemula memang lumayan. Makanya kita selesaikan dulu di Mu'orobat, kemudian Mansubat. Baru kemudian nanti di selah-selahnya Mansubat itu kita selipkan isim Wairu Munsorif. Pembahasan isim Wairu Munsorif. Masya Allah banyak sudah yang terlewati. Saya serius saja. Baik. Selanjutnya sudah lagi ya. Dikupirin. Baru lima-lima dulu ya. Saya serius saja ya. 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 Ini ngacak ya itu ini. Ya. Jawabannya sepertinya apa pertanyaan sepertinya ngacak. Ya. Kita masuk ke yang nomor dulu ya. Huruf dibagi menjadi dua yaitu huruf ma'ani dan huruf ma'ani. Ya. Nah. Huruf ma'ani adalah huruf yang memiliki makna. Benar? Salah? Benar. Benar. Huruf ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna apa? Ma'ani. Ya. Salah. Jawabannya ini. Salah. Mungkin tak salah atau benar? Salah. Oke. Kayaknya juga ragu ini selesai jawabannya. Gak catat jawabannya. Ini saya yang diputusur ya. Mungkin tak. Kayaknya benar deh. Saya tulisnya benar gitu kayaknya deh. Ya. Ini salah ya. Jadi pembahasannya kita masuk ke dalam pembahasan ini yang kita bahas adalah huruf yang memiliki makna ya. Ini huruf ma'ani. Kalau huruf ma'ani itu disebut juga huruf apa? Ijaiyah. Ijaiyah atau alfabet. Muntai. Ini ya. Jelas ya. Nomor dua. Gak ada pertanyaan ya. Gak ada. Nomor tiga. Isim mu'uraf yang tanda majerumnya dengan kasroh mukaddaroh. Isim. Mankus. Kasrohnya. Apa? Mankus sama maksur sama mansur. Iya. Kasroh mukaddaroh. Itu ada kasroh mukaddaroh. Jadi ada dua. Ada isim al-makasur. Ada isim al-mankus. Kalau isim al-makasur itu dia tandanya apa? Fathah. Fathah ya. Yang pakai iya alif. Fathah. Bukan Fathah. Tapi Fathah. Bukan Fathah. Tapi Fathah. Fathah. Ya. Fathah ya. Jadi Fathah. Terus kemudian. Kalau al-makus. Cirinya. Cirinya dia pakai kasroh. Sebelum. Ya. Sebelum ya. Sekunnya huruf. Belumnya adalah harukatnya kasroh. Nah. Jadi jawabannya al-makus dan al-makasur. Baik. Lanjutnya. Jawab. Kebanyakan. Kebanyakan dong. Nomor enam tadi. Nah. Ini fi'il yang mu'orob. Jadi jawabannya apa? Mudori. Mu'tal akhir ya. ustadah. Fil yang. Seluruh fi'il mudori. Sudah. Kemudian. Kayaknya parah. Sohih akhir. Sohih akhir. Not akhir apa? Seluruh fi'il mudori. Sambil akhir. Mat atau. Nun apa yang. Menguatkan itu. Kecuali yang itu. Yang amabeni ya ustadah. Kecuali yang terakhir itu. Seluruh fi'il mudori. Salah. Yang lainnya betul ini. Oh seluruh fi'il mudori. Salah ya. Berarti. Mudori. Sohih akhir. Oh ya. Ingin. Putra akhir. Apalhonsah. Itu betul ya. Oh. Soh. Ya ini jawabannya. Ini ya. Dia banyak ya. Kalau gak salah. Oh. Cek. 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 Terakhir itu. Iya. Jawabannya ini banyak. Semuanya mudori. Jadi kemarin ada yang dicentang satu mungkin ya. Gak boleh. Tentang dua kayaknya ustadah aja. Gak cancang tiga. Eh posisi salah. Oh yaudah. Jadi kayak ini multi choice kayaknya gak. Iya. Harus lebih. Ada yang mencentang semuanya. Ada yang benar? Gak lupa saja. Sampet keluar loh ustadah. Terakhir ya. Mencetnya salah. Ini berarti kalau film mu'rob itu kan kemarin suahi akhir itu juga mu'rob kan. Bisa berubah-rubah. Ya. Mudori. Saya akhir kemudian. Musal akhir juga dia mu'rob. Ya. Kemudian afral khamsah mu'rob. Nah mu'rob. Kemudian. Kalau seluruh film mudori. Tidak ya. Karena ada apa? Ada film mudori yang bersambung dengan nun. Niswa. Ada satu nun Niswa atau bersambung dengan nun. Takit gitu ya. Nah itu anda salah. Ya bingung misalnya ya. Insya Allah. Lanjut berikutnya. Apa ini? Kulubun. Nah itu isi apa? Jemaat Taksir. Iya. Jemaat Taksir ya. Mufratnya apa? Kolbun. Kolbun. Mufratnya Kolbun. Kemudian. Nah ini apa ini tulisannya? Istaufir. Nah itu ada tanda sukun ya. Fil apa? Amar. Amar. Iya. Fil Amar. Mudah ya. Itu untuk mengetahui. Itu fil Amar atau bukan. Kita lihat kalau di situ. Sukun. Jazm kan? Ya. Maka tanda untuk fiil. Mudori. Afan fil Amar ya. Berikutnya tiga belas isim urap yang tanda rofanya dengan domah. Isim berarti ini pertanyaannya. Yang tanda rofanya ada dengan domah. Ada berapa? Mufrat. Mufrat. Ada kedua. Jemaat Taksir. Jemaat Taksir. Jemaat Taksir. Jemaat Taksir. Jemaat Taksir. Jemaat Taksir. Sama. Wairun Sari. Isim Wairun Sari. Empat ya. Ada empat. Kan kemarin isim yang murad itu ada sembilan. Ya kan? Al-Mufrat. Al-Muthana. Jamaat. Jamul Muthakjaris Salim. Jamaatul Muhannasyi Salim. Jemaat Taksir. Al-Asmaul Khamsah. Al-Makosur. Al-Menuqus. lanjut kalimat terbagi menjadi kalimat tiga apa aja huruf isim huruf huruf isim huruf ya lanjut huruf juga memiliki tanda benar salah ada tandanya gak ini tanda apa ini tanda apa bingung tanda apa ciri tanda ciri sama aja oh dikirain tanda itu alamatnya itu tanda ciri ciri ciri-ciri maksudnya benar gak benar huruf memberi ciri kalau ciri sama salah ya jadi dikiranya dikiranya nih ya misalnya benihnya dengan pikir apa 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 ya gitu saya salah enggak itu kalau gak soal itu kemarin hitung kanji soalnya agak ambik bingung kan ya jadi jawabannya salah ya kelihatannya mudah ya juga memiliki tanda oh ini benar gitu kelihatannya jadi jawabannya salah ya salah iya memiliki tanda atau ciri itu isim dan file lanjutnya isim urob yang tanda nasabnya dengan fathah ayo apa isim urob tanda fathahnya tanda maksudnya dengan fathah isim urob terus jama' taksir sama jama' taksir kalau yang mukodaro itu enggak bisa gak masuk ya mukodaro enggak ada disini kalau ada bisa enggak dimasukin sama usirnya jadi ada berapa empat ya dua empat yang empat mufrot ya kan mufrot kemudian jama' taksir tiga mankus isim uladi layan sorry oh iya fathah zahiro oh itu masuk ya fathah zahiro masuk ya mankus ya iya kan fathah terlihat jebak iya kan fathah bertahun kita sudah memahami salah juga enggak apa-apa yang penting udah paham oh gitu ya jawabannya oh iya kalau kita enggak paham soal ya nah itu kalau misalkan udah diterangin enggak paham itu tanda tanya nah ini soalnya begini kira-kira jawabannya apa ma'un kemudian ilminya isimufrat majerunnya ilmin ilmin ini sebenarnya menulisnya itu arabnya dulu tapi kalau disini jadi ini ya tapi masih bisa dipahamin ya ustada yang itu sebenarnya kayak contohnya lu gitu ya itu ya yang di asma'ul khomsahnya iya dia kan mansuk apa namanya fatha apa tandanya dengan alif ya masjid 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 gimana um berarti jawabannya A jadi jadi termasuk dari asma'ul khomsah terus habis itu ini ya mansub ilmin termasuk isim mukrof mudah mudah ya mungkin soalnya isim-isim yang mukrof ada berapa gampang sembilan ya sembilan kan sudah di luar kepala semua masjid ada yang sana apa ya coba sebutkan apa aja tuh isimu ada sembilan coba Ana tunjuk ya Umi Yuyun Umi Yuyun Mustamiah oh iya Al-Mufrod ya terus Al-Mufrod kurangnya apa kurang ya tadi tuh manku sama apa maksur iya manku sama maksur isimu lagi lanjut kita ke berikutnya filmu dorik mu'tal akhir alif nah pahami filmu dorik mu'tal akhir alif belum um yang tadi tuh atasnya dikit ini 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 kan setengah ini oh iya tanda rofak nasab dan jazam nya adalah tuh berarti filmu dorik nah ini ditanyakan adalah rofak kemudian nasab jazam kalau rofaknya dengan apa mudori mu'tal akhir domah muqadaro domah muqadaro kemudian nasab jazamnya kemudian jazamnya hat mu'afir ya bukan hat funun ya berarti A lagi ini terakhir nah kana eo kana termasuk apa ini isim fi'il huruf filmad 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 nakis ini namanya kana aku jadi lupa artinya kana itu sebenarnya adalah iya adalah jadi kayak apa namanya pengertiannya itu gak bisa maksudnya kalau kita kalau dahabah kan pergi ya kan itu kan jelasnya karena ini nanti kalau masuk ke dalam muktada khobar dia menjadikan muktadanya itu marfu kemudian isim atau khobar kanannya ini nanti masuk misalnya kanallahu alim hakima kayak gitu lanjut berikutnya ini apa salbah ayat 41 Ilmati Nah ini tinggal mabuninya aja Mabuninya ala sukun Yang mana Sukun Ala sukunnya dilihat di huruf apa Huruf Lampail Ya bukan Lampail Failnya itu tak Lampail Anzaldu Lampail Ini nanti Jadi bukan Bukan tomahnya Sudah selesai um? Sudah Sudah selesai Belum Bentar Yang satunya lagi Ini kan Itu baru Baru setengah Ini ya Iya Nah Kemudian disini Ana Tanda mabuninya apa? Ini tulisannya Mabuninya ala Sukun Sukun Dilihat alifnya Bukan nunnya Lanjut Film Udorimajuhul Sedang Ditulis Oh Iya Film Udorimajuhul Sedang ditulis Sedang dibuka Sedang dilihat Sedang ditulis Sedang ditulis Yuktabu Sedang dibuka Yuktabu Sedang dilihat Yunzor Yunzor Sedang Zizalimi Yuktamu 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 Berarti A lagi A lagi Ada jawabannya kalau udah pertama nih Ini kayaknya udah bener Tapi pasti agak Sementara lihat jawaban yang berikutnya Mungkin ini gitu Pakai Alif Pakai Fatah dan Ini ya Domah Majul Yang Majul tuh Fatah sama Domah Sebelum akhirnya gitu ya Awalnya kok Domah Namanya Domah Oh ini ya Fatah ya Yang Nanti tuh Pakai Kasroh Yang akhirnya ya Iya Mungkin lagi ringet-ringet Bumi dan Sama Sama Serti Saya tenang aja Di temennya Lanjut Terkadang salah Kau Saya lebih banyak salahnya Tenang aja Nilainya berapa Gak tau Yuk Terkadang ke atas lagi Ini udah ya Langsung Lanjut Hai Kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan dan terikat dengan waktu Mudah Apa Tidak terikat dengan waktu Kalau isim Tidak ya Tidak terikat dengan waktu Kalau huruf itu tidak bisa memiliki makna Kecuali dia bersanding dengan kalimat yang lain Misalnya dengan isim atau Enggak Dia gak masuk ke Iya Enggak Lanjut Dilihat dari huruf terakhirnya Film mudori dibagi Dibagi menjadi berapa Ya Apa aja Tafiqul akhir Itu kan saja Mutat Sama af'alul Iya Mutat Isim-isim yang Mabeni ada Isim Mabeni Lima Lima Apa aja Simis Sama 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 Simis Sama 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 Lanjut Seluruh film mudori adalah Muqrob Ya ini bisa Sama 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 Ya tidak semuanya Muqrob ya Karena ada yang membeni Yang bersambung dengan nun inas Terus berikutnya Yajelisna Filmudori yang mu'rob Salah benar? Salah ya Kenapa salah? Nun inas Karena ada nun inas Yajelisna Isim Isim, fiil Dan huruf adalah bagian dari kalimat Benar Benar ya Jangan bingung Lanjut Surat Al-Baqarah 38 ini Kata Di sini Ini yang ngejebak Ngejebak Pas domir di bawah Domir Munfasil Mutasil Tinggal Ini aja Apa namanya Harus teliti Harus teliti ya Munfasilnya itu Harusnya mutasil ya Iya Mutasil Tapi ada yang benar gak? Gak tau Munfasilnya itu Saya lihat itunya Kan kecil-kecil tuh Oh bukan munfasil Berarti di sini Mutasil Salah gitu aja Saya gak lihat atas atas Betul ya Lanjut Isim adalah kalimat yang menunjukkan nama Baik orang maupun tempat-tempat dan terikat dengan waktu Tidak ada waktunya Tidak ada waktunya Tidak ada waktunya Iya Tidak ada waktunya Kalau isim Kemudian berikutnya Tanda rova Nasab dan majarurnya Isim makosur Muka daruh Sama kastro Muka daruh Semua Maksudur Maka lagi Pertama ya Lagi ya Ini Jawanya udah-udah diacak loh Ternyata Ah terlihat Lanjut Berikutnya Apa itu Kodaf Kodafalah Al-Mu'minun Termasuk Al-Mu'minun Termasuk apa Al-Mu'minun Jama-Mu'ad-Salem 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 Muzakar Iya Jama-Mu'ad-Salem Ya cirinya apa Unanya Kalau saya dilihat Di belakangnya Dari Wawudanun Ada tambahan Wawudanun Dari Wawudanun Dari isim Mufratnya Aflaha Apa tadi Kodafalah Al-Mu'minun Masih ya Aflaha termasuk Fi'il Fi'il apa Madi Madi Iya Gak ada ciri Kalau Kodaf Kan terakhirnya Doma Misalnya Katabaya Maksudnya Rubangan Kenapa Umunur Aflaha Ini maksudnya Rubangan Jangan Jangan Jauh-jauh Deketin Jangan Sambil jalan Kalau Sambil jalan Soalnya Jauh Itu Aflaha Itu Maksudnya Rubangan Jarak Bukan Iya Rubaya Terdiri dari Empat Huruf Itu apa ya Istada ya Ini nomor berapa Istada ya Kan ada nomor 23 sama 25 Nomor 23 Ini ya Nomornya teracak Setiap Sertanya gak sama F F Aflaha Yang sedang Dibahas Nomor 23 Cil-cil Sertanya Dicubit 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 Taruh Di Itu ya Saya Taruh Di Grup Boleh Silahkan Biar Dipelajari Sama Sertanya Kemudian Lanjut Dicubit 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 Fiil Apa Mudori Tadi ya Itu Maldi 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 Ya itu Hamzahnya Bukan Hamzah Huruf Mudora Ya Bukan yang Artinya Saya Kalau Misalnya Aktubu Itu Ada Belakangnya Tudoma Baru Dia Apa Namanya Huruf Mudora Mudori Maksudnya Jadi Kalau Mudori Itu Ciri-cirinya Belakangnya Itu Doma Coba Kalau Nggak Doma Berarti Bukan Fiil Mudori Kalau Dia Di Terus Itu Nggak Hamzah Koto Terus Kemudian Belakangnya H Berarti Bukan Doma Belakang Lanjut Berikutnya Jawali Kod Diawali Huruf Sin Diawali Saufa Diakhiri Takmar Butoh Diakhiri Tak Nisaki Nah Ciri Fiil Yang Mana Kecuali Apa Kalau Takmar Butoh Itu Ciri Apa Isim Isim Yang Diakhiri Takmar Butoh Misalnya Saya Rotun Itu Takmar Butoh Saya Rotun Ciri 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 dari Fiil Ini juga Multiple Kayaknya Ini Multiple Ya Jadi Kecuali Apa Itu Diawali Sini Ya Diawali Sini Coba Benar Salah Jebak Ini Satu Rufan Satu Patah Ya Patah Dan Halip Patah Ya Benar 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 Ya Benar Kayak Misalnya Wah Itu Dan Nah Kemudian Bi Terus Terus Sama Lagi Li Kepemilikan Ya Bagi Untuk Kadang-kadang Berapa kalimatnya Bahasa Indonesia Seperti jumlah Berarti Kalimat Bahasa Indonesia Kan Istilahnya Beberapa Kata Ya Betul Kalau Bala Masa Rapit Tuk Banyak Mungkin Lu Saja Apa Umul Bila Ini Bisa Dimengerti Bahasanya Kadang-kadang Bahasanya Yang Pakai Yang Sulit-sulit Masya Allah Ini Maksudnya Pemuter-muter Gitu Masya Allah Mungkin Tak Lama Di Jepang Jadi Lu Lupa Sampas Masya Allah Lanjut Berikutnya Sudah Abis Sudah Hai Nanti Kalau Ada Yang Belum Paham Boleh Danyakan Di Grup Sudah Disapp Di Grup Ya Sahabat Semua Pdf Assalamuala 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 Kemarin Kita Udah Lewat Nah Sekarang Kita Nah Ini Silahkan Dibuka Kitab Di Halaman 65 Kalau Di Kitab Ini Ya Masih Membahasnya Tentang Huruf-hurufnya Huruf-huruf Yang Membuat Nasab Al-Adawatul Halaman 65 Al-Adawatul Nasibatul Ya Huruf-huruf Yang Membuat Nasab Ya Ini Apa sih Huruf-huruf Yang Membuat Nasab Itu Adalah Huruf Yang Membuat Fi'il Mudari Menjadi Mansub Jadi Disini Pokok Bahasanya Itu Di Fi'il Mudari Ya Karena Fi'il Mudari Adalah Fi'il Yang Muraf Yang Berubah Jadi Huruf-huruf Di bawah Ini Yang Akan Kita Bahas Itu Nanti Yang Akan Memasuki Huruf Atau Memasuki Fi'il Mudari Yang Pertama Disini Ada Kataan Jadi Tidak Memiliki Arti Khusus Sebenarnya Dan Dia Berfungsi Sebagai Pemisah Dua Kata Kerja Nah Ini Kalau Di Al-Quran Nanti Boleh Dicari Kalau Disini Contohnya Ana Wuridu An Adhaba Saya Mau Pergi Pembahasannya Itu Ania Disini Sebagai An Mas Dariyah Artinya Apa Kalau disini Mau Gitu Ya Atau Gimana Wuridu Jadi Ania Disini Itu Tidak Ada Artiku Seperti Yang Dijelas Dalam Kitab Ini Ya Umi Oh Gitu Yang Memiliki Arti Mau Misalnya Uridu An Akala Akala Sampai Akala Akul Terus Kemudian Berikutnya Lagi Nahnu 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 Nuridu An Nahnu Nuridu Disini Kita Lihat Semua Jenisnya Adalah Jumlah Ismiah Diawali Oleh Isim Ana Dan Kemudian Uridun Disini Nah Ini Sebagai Apa Namanya Sebagai Khobar Yang Berupa Jumlah Fi'liyah Sama Dengan Nahnu Berarti Kalau Nahnu Disini Fi'il Setelahnya Itu Berarti Nuridu Bukan Pakai Uridu Disesuaikan Karena Disini Mubtadanya Itu Jama' Mereka Menjadikan Apa Namanya Khobar Itu Fi'il Juga Jama' Nuridu Kalau Di atas Tadi Kan Mufrat Ana Maka Menjadi Uridu Nahnu Nuridu An Narja' Narja' Ini Mansupnya Ini Apa Dengan Fatha Kemudian Yang Pertama Tadi Azhabah Azhabah Ini Juga Mansupnya Dengan Fatha Terus Kemudian Nanti InsyaAllah Lebih Kita Nyarinya Di Quran Darumat Darumat Jadi Kalau Di sini Itu Satu Dua Tiga Empat Ada Tujuh Ya Di kitab Ini Itu Kalau Disarah Jurumia Itu Ada Sepuluh Huruf Tapi Nanti Dibagi Menjadi Tiga Macem Nah Kalau Dalam Al-Quran Ini Contohnya An Nah An Itu Menasapkan Film Muduri Dengan Sendirinya Coba Dilihat Di Surat Ashu'arro Ayat 82 Ayat 82 Aku Mau An Yafiroli Ashu'arro Ayat 82 Ashu'arro Ayat 82 Ashu'arro Maru surat Keberapa 368 Halaman 368 Di Buku Perkata Al-Quran Perkata Ayat 81 Ya Ayat 82 Atau Yafiroli Yang Amat Kuinginkan Akan Mengampuni Kesalahanku Jadi Kalau Dalam Matan Jurumiyah Itu Ya Kalau Untuk Huruf Penasapnya Itu Fana Jadi Apa Namanya Amil Al Yang Menasabkan Fi'il Mudur Itu Ada Sepuluh Wahia An Walan Wa Izan Wa Kay Walam Kay Walam Juhud Wah Atta Waljawabul Pilfai Wal Waw Waw Cuman Disini Nanti Sampai Mana Oke Cepet Banget Bersanya Ini An Lan Izan Ya Itu Tadi Bahasa Arabnya Izan Kay Namun Kay Lam Jum Hatta Aja Pak Sama Apa Sama Sama Sanya Di Itu Masuknya Ini Yang Lain Pada Diem Aja Kenapa Ini Ngerti Nggak Yang 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 Nanti Pembahasan Lebih Detilnya Itu Keman Subat Ini Baru Huruf Huruf Jadi Makanya Singkat Singkat Contohnya Nah Tadi Ana Carikan Contoh Di Aljurumiyah Contoh Suratnya Tadi Penerapan Surat Sudah Ditulis Asyuh Ana Ketik Di chat Asyuh Araw 82 Nanti Sambil Dicari Asyuh 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 82 Kemudian Lagi Di Surat Yusuf Yusuf Ayat 13 15 13 15 Nah itu Banyak Di 13 15 Bukan Ayatnya Banyak Nah Kalau Yang Tadi Di Asyuh Ara Itu Yang 82 Itu Kata Yang Di Garis Bawahi Yau Firo Nah Dia Disitu Mansup Dengan Fathah Film Modoriknya Karena Tadi Ada Huruf An Huruf An Ya Pagi Amza Nah Jadi Huruf An Ini Termasuk Huruf Masjdar Penasob Dan Dia Huruf Istiqbal Terus Yang Kedua Itu Di Surat Yusuf Ayat 13 Silahkan Lainnya Dibuka Halamannya Nanti Nanya Mungkenta Jadi Ya Kula Nah Disini Dia bersama Dendomir Ya Ya Kula Lainnya Disini Fathah Dia Mansub Disebabkan Dengan Adanya An Aku khawatir Kalau Dia Dimakan Serigala Di Disini Serigala Dia Dia Dimakan Kalau Itu Jadi Fathah Betul Jika Ada Huruf-huruf Penasob Ini Fi'il Mudori Setelahnya Itu Dia Mansub Dengan Fathah Kalau Yang Untuk Sahihul Akhir Ya Ini Yang Dibahas Masih Sahihul Akhir Nah Nanti Ada Lagi Masuk Kedalam Fi'il Mudori Af'alul Khomsa Kemarin Apa Mansubnya Dengan Apa Di Yusuf Masih 13 Ini Layah Zununi Antad Habu Bihi Ayo Apa Mansubnya Hathunun Jadi Mansubnya Kalau Untuk Film Mudori Yang Dia Diawali Huruf Penasob An Maka Dengan Membuang Huruf Nunnya Jadi Kalau Dalam Al-Quran Melihat Ada Huruf-huruf Penasob Pasti Apa Namanya Mansubnya Ada Yang Dengan Fathah Ada Yang Dibuang Huruf Nunnya Lan Maksudnya Lan Apaan Kalau Yang Di Masih An Ini Bahasanya Masih An Masih An Masih Bahas An Nanti Lannya Berikut Satu Lagi Suratnya Tadi Yang Contohnya Itu Yusuf 15 Wah Ajma'u An Yaj'aluhu Fi Goya Batil Jubbi Nah Disini Kata An Yaj'aluhu Itu fail Apa Yaj'aluhu Yaj'aluhu Film Mudori Mudori Apa Panjang Yang depan Itu apa Hwa Bukan Kalau film Mudori Itu Bahasanya Kita Sahihul Akhir Kemudian Jadi Yang perlu Diperhatikan Untuk Mengetahui Bahwa itu Film Mudori Yang jenisnya Apa Kita Lihat Huruf Terakhirnya Kalau Huruf Terakhirnya Itu Ini yang Didahuli Huruf Penasop Maksudnya Ada Huruf Alif Terus Kemudian Sama Satunya Lagi Apa Alif Ayo Ya Ya Nah Itu Berarti Dia Termasuk Tapi Jika Di depannya Ada huruf Penasop Setelahnya Itu Ada Yang dia Harokatnya Fathah Maka Ini adalah Film Mudori Sohihul Sohihul Apa Sohihul Afir Sohihul Afir Sohihul Afir Nasop Nasop Yang pakai Fathah Itu Yang Nasop Bukan Betul Iya Disini Nasop Identiknya Dengan Fathah Tapi Perlu Diketahui Bahwa Tidak Semua Film Mudori Itu Mansopnya Dengan Fathah Tandanya Contohnya Nah ini Di Af'alul Khomsah Dia dengan Membuang Huruf Nun Ya Hatfu Nun Gitu Nanti Kelebih Ininya Di Al-Quran Lebih enak Ininya Karena nanti Kalau Nyariin Mungkin nanti Dapet tugas Kali gitu Insya Allah Umida Langsung Ketawanya Belum pada Paham Semua Oke Diulang Lagi Jadi Kita Ini Mas Pada Bengong Bengong Aja Jadinya Orang Sayanya Kalau Semua Mas Iya Mas Pada Loh Tinggainya Saya Ber Ngerti Nggak Kalau Yang Surat Yusuf Itu Tadi Yang Apa Ini Katanya Yang Kata Apa Yang 13 Boleh Pakai Pensil Kalau Kurannya Nggak ada Termejemahannya Tapi nanti Pensilnya Jangan terlalu Di ini Nanti Boleh Dihapus Lagi Nanti Ditulis Dimana Di kitabnya Masing-masing An Ya Pulahu Disitu Hunya Membilinya Nempel Bukan Apa Namanya Bukan Dari Bagian Fiilnya Nanti Dia Itu Sebagai Makin Yang Ditanyakan Apa Umida Nggak Tadi Kalau Yang Tadi Yusuf 15 Tadi Ada Yusuf 15 Yusuf 15 Belum Belum Sampai Ke situ Kita Tadi Masih Di sini, antadhabu. Di sini, di Yusuf ayat 15 itu katanya adalah An-Yaji'alu. Ya-Yaji'alu itu kan diakhiri dengan waw. Waw sukun. Waw sukun. Terus kemudian ada domir di situ. Dombir ini bukan bagian dari fi'il mudori. Dia terpisah. Maksudnya bukan satu rangkaian katanya. Kita lihat awalnya Yaji'alu ini apa? Ya-Yaji'alu. Kenapa dia bisa nunya hilang? Kita lihat huruf di depannya. Ternyata ada An-penasob di sini. Ada huruf apa? Huruf penasobnya, yakni An. Jadi kalau An tadi dalam kitabnya itu Tidak mempunyai arti khusus. Maksudnya enggak kayak misalnya bi dengan. Kayak gitu ya. Terus misalnya lagi ala di atas. Nah ini enggak ada arti khusus gitu. Dan dia tidak bermakna jika dia tidak digandengkan dengan fi'il. Baru bermakna itu ketika dia bergandeng dengan kalimat atau fi'il. Artinya apa usaha? An. An artinya apa usaha? An itu tidak mempunyai arti khusus ungi. Enggak. Kalau sudah digabung itu jadinya artinya kalau sudah digabung. Yang dengan tadi. Misalnya kalau di sini wa'an ajima'u an yaj'alu. Mereka sepakat untuk memasukkannya. Jadi artinya itu ya. Hurufnya itu memang dia di. Apa namanya. Diciptakan memang sebagai perangkat. Menasobkan fi'il mudori. Ibaratnya kalau bahasa Inggris itu apa ya. Misalnya kalau present tense. Itu adalah apa. Kata sambung. Lebih ke ininya ya itu tadi. Bukan kata sambung ya. Kalau kata sambung bisa dikatakan juga sih kata sambung. Jadi intinya jika ada huruf penasob ini. Maka menjadikan fi'il setelahnya itu mansub. Nah nanti mansubnya ada yang dengan fathah. Fathahnya nampak. Ada yang dengan membuang huruf nun. Contohnya kalau membuang huruf nun ini. Iaf'alul khomsah. Nanti kalau masuk ke dalam fi'il mu'tal akhir. Berarti dengan hatfu akhir ilah. Dengan membuang huruf ilahnya. Nah dia enggak. Misalnya artinya enggak bisa dirinci. Jadi kalau dia bisa memiliki arti. Jika masuk ke dalam kalimat. Ya contohnya seperti ini. Kalau dalam kitab ya. Dalam kitab kuningnya. An uridu an adhabah. Saya mau pergi. Ya udah berarti artinya pergi. Gitu. Penekanan ya. Arti penekanan ya. Penekanan gimana? Bahwa gitu. Bahwa sehingga gitu. Enggak juga. Kalau bahwa sehingga nanti ada kata lagi. Hattah. Enggak. Jangan terlalu. Apa namanya. Terlalu bingung dengan huruf penasobnya ini. Ya nanti maknanya itu. Kita kembalikan. Misalnya seperti ini. Saya mau pergi. Udah. Berarti saya mau pergi. Kalau filmu dhuri aja kan. Ana zahaba. Ana adhabu gitu ya. Kalau filmu dhuri aja. Ana adhabu. Saya pergi. Ini boleh juga dikatakan sebagai penekanan sih. Karena mau pergi. Ada kata maunya tadi itu. Karena disini ada kata uridu. Uridu. Sebenarnya. Penekanan maunya ini dimakna uridu. Uridu itu artinya mau. Baik. Kita lanjutkan di yang. Nomor 15 itu. Nomor 15. Yang ayat 15 Yusuf itu. Yang di nang. Nunnya di hadaf. Gimana kalau yang itu Ustazah? Iya. Kita nanti. Walul Khoms. Ya jahaluna. Awalnya ya jahaluna. Kalau Ya Kulahu itu. Apanya yang di ini Ustazah? Kalau Ya Kulahu itu dia. Mansup dengan Fathah. Film motorinya akhir Sohi. Ya Kulahu nya jangan dibawa. Karena hunya itu tuh Miru. Gak kepake ya. Karena hunya itu. Aslinya ya Kulu. Aslinya ya Kulu. Atau gimana sih? Ya. Betul. Aslinya ya Kulu. Baik. Siapa? Ada sakit lahir. Ayat 13 ya. Ya. Nah itu juga sama ya. Antadzhabu. Di ayat 13. Itu af'alul khomsa juga ya Ustazah. Af'alul khomsa ya. Antadzhabu. Ya. Bahwa ini kalau kita dalam Quran. Menjumpai fi'il. Yang tanda. Untuk af'alul khomsa. Berarti ada. Wawul jama'ah. Alif iznan. Dan ya mufat'abah. Nah itu. Merupakan. Kiri dari. Af'alul khomsa. Nah. Sekarang tinggal kita lihat. Di depan itu nanti. Ada huruf penasob. Atau tidak. Ada huruf penasob. Atau ada huruf jazm. Nah kalau di sini masuknya. Kita masih di pembahasan. Dan huruf-huruf yang menasobkan fi'il. Yang di sini bahasa. Fi'il mutwari. Artinya. Ya dia tidak menasobkan huruf. Apa namanya. Apa fi'il. Apa madi ya. Karena fi'il madi itu mabani. Dan kita bahas di sini adalah. Fi'il yang berubah-rubah. Yang berubah-rubah. Bisa berubah hurufnya. Bisa berubah harokatnya. Itu. Ini baru di an aja ya. Banyak memang pembahasannya. Ya. Yang di ayat 13 itu. Itu kalau dari ayat keseluruhan ya. Wola ini layah zununi an tadha bu. Terus kemudian. Di ayat 13 ada dua itu ya. Nah nanti kalau dalam i'arapnya itu. An di situ disebutkan dia sebagai huruf penasob dan masdariyah. Jadi an ini adalah huruf masdar. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu masdariyah. Kemudian dia penasob. Terus dia juga istikbal menunjukkan waktu yang akan datang. Termasukkan ini adalah huruf. Huruf dia yang mabani. Yang tidak berubah-rubah atau tetap. Tanda mabani dengan apa? Tanda mabani dengan sukun. Kita lihat tanda dinun itu apa. Kalau tanda dinun itu sukun berarti dia mabani alas sukun. Terus kemudian kata tadhabu. Berarti tadhabu itu fi'lnya kayak kemarin kita i'arap itu. Kepergianmu. Nah fi'lun apa? Fi'lun fi'lmudhori. Dia mansub. Tanda mansubnya dengan membuang huruf nun. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari falil khomsah. Nah terus kemudian diselaskan lagi. Di situ berarti ada fi'l, ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Wawul jama'ah. Wawul jama'ahnya ini apa? Domir. Oh ternyata domir mutasil apa munfasil. Domir mutasil. Domir mutasilnya mabani. Mabani tetap tidak berubah-ubah. Tandanya apa? Tandanya sukun. Nah kemudian sebagai apa? Dia sebagai fa'il dari tadhabu. Tandanya sukun. Memang pembahasannya panjang untuk antadhabu itu dalam kalimat ini sebagai apa? Tapi belum sampai kita ke sana. Gak usah dibahas dulu. Seperti itu. Ini tiga menit lagi ya. Terus antadhabu ini tadi sudah. Bumitri, ngerti gak? Bumitri. Ya begitu deh. Apa yang gak ngerti? Coba ditanya. Masya Allah. Ya ini lagi nyipat ya. Masya Allah. Nah ini kita lihat yang ini ya. Yang di ayat 13. Yang Ania Kulahu. Ya kita lihat. Ania disitu sama tadi. Huruf penasob dia juga masjariah. Harfu nasbin wa masjariatin. Mabaniu ala sukun. Tetap di atas sukun. Maksudnya tandanya adalah sukun. Kita lihat anda di huruf nunnya tadi. Nah terus kemudian kata. Ya kulahu. Ya kuladulu. Ya kula. Fi'lun mudari'un. Mansubun. Wa alamatu nasbihil fathatul zahirah. Fi'lun mudari'i yang mansub. Tanda nasobnya. Dengan fathah yang nampak. Atau fathah aja boleh. Dikasih fathatul zahirah juga boleh. Nah kemudian udah sampai situ aja. Nah hunya ini sendiri. Ha'ul gho'ib. Di sini adalah hak yang menunjukkan. Mufrat mudhakar gho'ib. Ya kata ganti orang. Ke-ti-ga dan dia gho'ib. Nah itu apa? Domir muthasil. Nah dia adalah domir yang bersambung. Bersambung dengan fi'lnya tadi ya. Nah dia domir ini termasuk apa? Di sini ya? Mabeni. Mabeni-nya tandanya apa? Tandanya dengan domah. Kita lihat harokat di huruf ha itu apa? Domah. Nah kemudian. Dia kedudukannya di sini. Dalam kata ini. Dia nasob. Sebagai apa? Kalau nasob itu berarti dia sebagai makulunbi. Belum sampai. Ternyata kita masih di hurufnya nanti. Masuk makulunbi itu dimansubat. Nah berarti di sini sebagai makulunbi. Insya Allah diulang. Waduh satu huruf ya. Oh thanks for it. Sebenarnya. Kurang abdul kalau saya nggak nulis. Jadinya masih merawang-rawang. Tadi sambil melihat Al-Quran-nya kan? Umat lainnya. Iya. Ini sambil melihat Al-Quran. Nah itu untuk yakulahu. Beda ya yakulah itu fi'il mudhari. Yang dia sohi akhir. Makanya dia nasob dengan. Mansub dengan fathah. Tanda nasobnya fathah. Kalau antar terhabu. Dia fi'il mudhari. Af'alul khumsah. Yang mana ketika dia. Mansub. Tanda nasobnya. Dengan hatfu nuni. Atau membuang huruf nun. Barakallah fikruna jami'ah. Kata huruf itu aja hari ini. Nanti pas baca Quran lebih ini. Jadi setiap ketemu dengan huruf an. Dilihat fi'il setelahnya ya. Kalau fi'il setelahnya itu. Dia tandanya. Mansubnya dengan fathah. Atau tandanya dengan membuang huruf ilah. Yang biasa agak. Agak apa. Agak arus teliti itu. Kalau dia. Mu'tal akhir. Karena hampir sama dengan. Sahihul akhir. Ya. Huruf ilahnya dibuang. Jadi dia harokatnya itu. Fathah. Fathah. Tapi padahal disitu nanti. Dia adalah hatfu akhir ilah. Membuang huruf ilah. Ilatnya. Ya huruf ilat itu apa sih? Alif? Bau? Bau? Ya. Huruf ilat itu. Huruf ilat ya. Huruf ilat ya. Muntazai ya. InsyaAllah. Barakallah fi'kunan jami'an. Kita cukupkan dulu ya belajarnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita diskusi di grup bersama-sama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini. Dan istiqomakan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Barakallah fi'kunan jami'an. Allahumma ina nas'aluka iluman nafi'an. Warizkan tayyiban. Mu'amalan mutaqabalah. Ya hayu ya ku'yumbi rahmatika astagis. Astaghili sya'nikullah. Wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Subahanak Allahumma wa bihamdika. Nashyadu ala ilaha ila anta. Naslawfiruka wa natubu ilaik. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.